Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara buang benang untuk kawas wangki ya teman teman ini terlihat gampang ya cuman ada beberapa orang yang belum pernah terkadang agak kesulitan ya untuk cara membuangnya itu langkah pertama buang benangnya itu di bagian depan atau di bagian dada ya teman teman biasanya disitu tuh benangnya itu agak banyak ya jadi kita bersihkan lalu di bagian kancing ya baik itu lubangnya ataupun kancingnya ya kita gunakan gunting kecil atau gunting khusus untuk membuangnya atau membuang benangnya ya teman teman jadi lebih simple dan bisa lebih cepat ya untuk di bagian lengan ini gak perlu kita buang benang karena di bagian tangan ini udah kita kunci ya jahitan jadi kalau kita gunting lagi nanti bakal kebuka ya kunciannya itu nah yang terakhir biasanya di bagian bawah baju ya atau samping bawah itu kita buang benangnya kiri kanan yang terakhir setelah kita buang benangnya yaitu kita lubangi bekas lubang kancingnya ya dengan pakai alat sontekan khusus ya teman teman kalau misal mesin otomatis biasanya langsung bolong ya cuman kalau mesin kancing biasa harus kita bolongin atau kita lubangin akhir kita pasangkan kancingnya ya ini selanjutnya kita setrika kita setrika dan hasilnya seperti ini ya teman teman demikianlah tutorial semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati